Ada beberapa potensi-potensi yang kita dapatkan di mana begitu banyak aset pemerintah daerah yang sudah bisa kita dapatkan dengan baik. Bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dilangsungkan penyerahan aset pemerintah daerah Kabupaten Sarmi dari pihak berdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Jayapura kepada pemerintah daerah Kabupaten Sarmi yang diterima penjabat bupati Kabupaten Sarmi Markus Mansemra di alaman kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dihadiri oleh Kajari Jayapura Lukas Alexander Sinuraya dan Kasih Intelijen Kajari Jayapura Togi Hamunangan Sirait. Ini yang tidak salah pemerintah Indonesia adalah salah satu pembangga pendendang, jadi tidak sahaja ini adalah pembangga pendendang dimana salah satu juga sih dengan salah satu bagaimana supaya menentu proses pemerintahan ini bisa kerja dan baik. Selanjutnya, selesai ke ajas kewangan-kewangan yang baik, maksudnya bukan keuangan berupa aset yang baik, penelitian masuk kewangan luar biasa baik. Oleh karena ini, beberapa waktu yang lalu akan dihubungkan kuasa oleh Kabupaten Sarmi untuk bisa melakukan yang namanya pemerintah aset dan dikosa oleh tindak-tindak yang memang tidak mempunyai identitas. Sementara itu, Penjabat Bupati Kabupaten Sarmi Markus Mansemra menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak Kejaksaan Negeri Jayapura yang telah membantu pemerintah daerah Kabupaten Sarmi dalam mengembalikan sebanyak 8 aset milik pemerintah daerah berupa kendaraan roda 4 dari puluhan kendaraan yang masih dikuasai oleh pihak lain. Di mana hari ini, sesuai dengan data yang terakhir, kewangan hari ini akan ada penyerahan delapan kendaraan yang sebenarnya ini merupakan aset beda yang di Kota Kofi Nalu tidak diketahui atau sepeda, selesai tidak tahu keadaan ini. Kenapa hal ini perlu kita selesai? Karena itu, ya kita tahu ketika tata melolongkan pemerintah ini dilakukan, ada beberapa potensi-potensi yang kita dapatkan di mana begitu banyak aset pemerintah daerah yang tidak bisa kita dapat menambahkan. Penyerahan aset dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jayapura melalui pemberian kunci dua unik kendaraan kepada penjabat Bupati Kabupaten Sarmi di alaman kantor Kejaksaan Negeri Jayapura yang dilanjutkan dengan penantanganan berita acara penyerahan barang yang merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Sarmi. Melvin Respa Manggori, Noken Live melaporkan. Terima kasih telah menonton!